selanjutnya saya akan menjelaskan detail atap atau detail struktur atap dimana pada ujung atap tadi saya kalau membalikan agak sulit ini bisa dibayangkan aja ini biasanya aja di ujung atap atau di depan rumah itu ada ring bulk atau sisi struktur dari dinding yang paling atas lalu jadi balok balok atau kuda kuda utamanya dia menumpu pada ring bulk ini disini ukuran ring bulknya 15 x 15 disini satuannya cm lalu ada balok baloknya ukuran 5 x 12 ada kaki kuda kuda kaki kuda kudanya ukuran 5 x 10 lalu untuk usuk disini pakai 5 x 7 cm untuk balok temboknya balok tembok yang di atas ring bulk di atas balok lalu ada balik tembok itu dengan tebal 10 x 8 cm lalu tebal di seplang 2 cm tipis dengan panjangnya 20 cm 20 cm lalu untuk detail yang kedua itu biasanya dia agak ke tengah tapi bukan ini ada kaki kuda 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 ini ada kaki kuda kuda sama 5 x 10 nyambung gitu ini nyambung nih gambarnya ini nyambung terus ada balok pengait ada balok pengerat dengan ukuran 5 x 12 sama ukurannya ada rang dengan ukuran 2 x 3 lalu ada tupai-tupai agar si gordin ini tidak dicin jadi dia untuk mengunci si gordin fungsinya tupai-tupai ini agar tidak lompat maksudnya seperti itu asbest gelombang maksudnya saya atapnya pakai asbest gelombang atau bisa pakai genteng keramik genteng tanah liat lalu ini detail selanjutnya nah ini ini tidak terlihat ya agak sulit saya megangnya juga ini nah ini biasanya kalau balok kuda kuda itu panjang nah cara menyambungnya seperti ini ada baut baloknya dibuat seperti kayak cewek cowon gitu ya kalau balasan tukangnya mungkin lalu ada balok tarik 5 x 12 balok penguncinya 5 x 12 gitu dibikin cewek cowon lalu diikat lagi disambung diatasnya gitu lalu diikat pakai pakai baut gitu di scoop scoop bolongin nah ini bagel U besi U terus balok pengerat tadi yang 5 x 12 ada balok gantung juga 5 x 12 gitu lalu detail yang keempat detail yang keempat ini balok gantungnya ini nah ini kan balok gantung nih dia keatas gitu nah ini diatasnya ini ini di bawahnya gitu nah ini ada ada kaki kuda-kuda nyambung juga bagel tadi udah dijelasin usuk juga udah dijelasin abis usuk baru rank abis rank baru finishing atapnya nah disini saya ingin menjelaskan tentang nok-nokannya nah nok-noknya disini pakai 5 x 7 cm lalu ada routernya routernya 2 x 20 cm router ini buat pegangan si bubungannya biasanya kami nanti dicor-coran disini gitu lalu ini ada detail 5 detail yang terakhir pertemuan antara balok ngapit itu cuman ditusuk pakai baut dan balok gantung pegangannya tusuk kalau baut atau dia bisa nanti agak dicuak sedikit baloknya mungkin kalau ada aksonomiknya bisa dijelaskan lebih lanjut seperti itu tugas-tugas gambar saya nanti akan saya lanjut dengan video presentasi maket selamat menikmati